Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali menggelar safari Ramadannya. Kali ini Sekretaris Daerah Tanjaptim, Sapril, mewakili Bupati Tanjaptim, Romy Haryanto, dalam kegiatan safari Ramadhan yang berlangsung di Desa Koto Kandis, Kecamatan Denda. Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Timur, Sapril, bersama sejumlah perangkat daerah dan basnas, mengikuti kegiatan safari Ramadhan ke-7 Pemerintah Kabupaten Tanjaptim di Kecamatan Dendang, tepatnya di Dusun Legoa, Desa Koto Kandis, pada Senin 25 Maret 2024. Dalam kesempatan ini pula, Sekretaris Daerah Tanjaptim, Sapril, mengatakan bahwa pelaksanaan safari Ramadhan kali ini berlangsung cukup sederhata dan mempenuh dengan rasa kekeluargaan, sehingga dapat langsung berkumpul dan berinteraksi bersama masyarakat Sumbari mendengarkan peluhan dan permintaan masyarakat setempat. Sekda juga menyampaikan permohonan maaf Bupati Tanjaptim Romy Haryanto yang belum dapat bergabung dalam safari. Dalam safari Ramadhan ini, Sekda Sapril bersama basnas Tanjaptim juga menyerahkan sejumlah bantuan, mulai dari sajadah masjid dan pendistribusian zakat kepada Pemerintah Kecamatan Dendang senilai Rp57.500.000 yang mana bantuan tersebut nantinya akan mencakup bantuan konsumtif PHTT, guru agama dan bantuan modal usaha. Tak lupa pula, Sekda juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa dalam puasa tahun ini, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan istiqomah dalam menjalankan ibadah. Rama Admiral Cek TV melaporkan.